wongkuk galaknya kaya kaya, ini saya dilihnya Ali wongkuk galaknya kaya kaya besok nikmati di malekat jawabannya apa ya Umar wongkuk galak, Ali saya gadruk hirungnya bangir ke terus hirungkulo ini beraduh wongkuk tinggi besar Umar, Ali saya gadruk itu ini, wah ya beraduh lah kalau ngangkat gabah sekandi ya ya mending perintah mending perintah ya, gue ngerti caranya ngangkat gas menurut lara tangan ini, harusnya kayaknya kayaknya bayakannya sing lara kayaknya bayakannya sing lara, ngangkat galak, ngangkat tabung gas kayaknya bayakannya lara, ngerti suknaknya ini mereka ini pundaknya sing lara juru saya main gampangnya ngangkat apa, ngangkat ngangkat menurut lara, gue caranya dengan pergelangan tangan diutar-utar, ini nah, ini nah, ini nah, ini ini, ini ini diangkatnya ya ini caranya kaya gue main pundaknya kalau awaknya orang lara ini caranya pergelangan dilemes, nah dilemes, nah set, ini terus kayak ini ini, ini ini, ini ini diangkatnya insya Allah awak orang lara perempah ini kuncinya seperti ini ketika BKP ada kuncinya oke, ini ini nyatanya ya Allah khutbah Jumat orang terima pegang tombak kalau tongkat pedang Sayyidina Umar yang maca Qur'an yang lagi mami sholat orang terima yang suratannya dikawalon halus Sayyidina Abu Bakar nak imami maus Qur'an Qur'an dilantunkan halus Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Usman Sayyidina Ali Usman kalau maus Qur'an maca Qur'an pelantunan ayat Allah ayat Allah niku halus Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Usman Sayyidina Ali tambah lismali Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Ali Bismillahirrahmanirrahim Allah enak SAYYIDINA ALI Sayyidina Umar naik maus Qur'an orang terima sing halus langsung apa nanya ini mami tetap kasar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim jadi kira-kira dengan panusupan anak pun macam kurang ngarepi kayak maghrib kamu modelnya yang saya tahu nganggung speaker kamu ini kayak modelnya Umar hanya tuntunan ini cuma yang saya tak tanggane macam kurang yang tahu yang musolah ngarepi maghrib Bismillahirrahmanirrahim tanggane ngomong saya bodoh lah ya walaupun anak tuntunan ini disintan Sayyidina Umar luar biasa Umar nganti Umar ketika belum masuk Islam musuhi orang Islam begitu syahatan masuk Islam langsung tenteng pedang hei orang kabir yang kira-kira kepengen ngalang-ngalangi dakwah kan jeng Nabi ini kepengen bocumu jadi randa pencelas gulumu saking gagai Sayyidina Umar jeng Nabi sebelum ada Umar dakwah sembunyi-sembunyi khawatir kewenangan pamane khawatir kewenangan dibabat habis jeng Nabi takut begitu Umar masuk dakwah terang-terangan diawali oleh Sintan Umar jadi jenangan aja heran anak kiai dikawal preman wis anak contohnya Sintan jeng Nabi dikawal karo Sayyidina Um Umar barokah kenal karo preman barokah dikawal karo preman sesama preman pada orang nyatanya preman ini yang lebih unggul anak Umar preman jeng Nabi belum punya dekeng kewenangan bekingan takut begitu yang jadi bekingan ada Sayyidina Umar baru jeng rasul gelem dakwah terang-terang terus anak bekingnya Sintan Sayyidina Umar ini ini Umar preman galak luar biasa tapi barokah anak preman wujudnya Sintan preman inggangan jenis rasul sahabat Nabi yang paling hebat Sintan Sayyidina Umar barokah punya sahabat preman gagah galak nyatanya ada celah-celah pintu-pintu dakwah kanjeng Nabi dibuka terang-terangan barokah anaknya Sayyidina Um Umar lah ini coba ini kita belajar sejarah alon alon galak kayaknya ngapa Umar begitu mati Sayyidina Ali penasaran kayaknya galak kayaknya mati ini masuk beriwetak ini malaikat saya itu yang jenis wali ini Allah ya kerungu di kuburan kerungu apamun ini malaikat di kuburan kuburan kerungu kerungu jenang lah orang bakal kerungu mereka ini aku pengen kesumpul Corona habis kesumpul Corona dan ini kerungu begitu Sayyidina Umar sedoh terbunuh ketika shalat subuh Sayyidina Umar terbunuh di tikam dari belakang oleh Abu Lu'lu' maka rata-rata sahabat meninggalnya ketika shalat begitu sahabat shalat Allahu Akbar terbunuh ketika shalat subuh Sayyidina Umar yang paling galak Sayyidina Umar tapi terbunuh terbunuh ketika shalat terbunuh ketika shalat terbunuh ketika shalat mungkin bisa mati Umar mungkin bisa mati Umar mungkin bisa mati Umar bisa mati Umar mata para musuh mengerti Lengah Umar ketika shalat rata-rata sahabat termasuk Sayyidina Ali oleh Abdurman bin Muljam yang dibunuh ketika shalat subuh Sayyidina Ali Sayyidina Umar juga seperti itu ketika shalat subuh ini pura-pura makmum begitu Umar takbir Allahu Akbar dari belakang maju sedal mulanya jenangan ajak kaget Imam Masjidil Haram sembahyang dikawal kalau polisi ini berapa kali ada praktek ada uji coba pembunuhan imam mulanya sembahyang dikawal sembahyang berarti polisi ini orang sembahyang menengok mikirnya seperti itu ini mergane apa sudah berapa kali Imam Masjidil Haram sudah ada uji coba praktek dibunuh berapa kali sudah banyak percobaan dibunuh mulanya bisa menangkana sejak dulu zaman Sayyidina Ali Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar sudah ada seperti itu kisahnya maka Masjidil Haram ketika shalat imam datang juga dikawal polisi shalat pun masih dikawal oleh polisi muter ini mereka aman di Indonesia aman di Cilongok aman di Panu Sopan aman di Mekam Medina pembunuhan banyak sekali terjadi sekalipun itu imam Masjid sekalipun itu imam shalat tidak menurut kemungkinan menyatanya Sayyidina Abu Bakar eh Sayyidina Ali Sayyidina Umar terbunuh ketika ngimami shalat kabundut Ammar akhirnya apa dipendam kuburan datang Sayyidina Ali nguping kuburannya ditakuni malaikat takun begitu malaikat mongkar nakir datang rata-rata rata-rata kalau ketika ditakuni 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 Umar ya Allah begitu ditakuni karena malah adalah Umar yang sopan malah malah ditakuni masya Allah mulanya saking diledek kami trotolan apa-apa meripat kuping jawa bokong jadi tenang saja ibu jenangan kalau ngantuk ganjaran meripat gugur tapi yang paling putih adalah ganjaran bokong ganjaran iya lemprak hati-hati mau kelebon ngorong ngorong melebuk antur kud ini ganjaran bokong ganjaran bokong ini paling besok orang kita praktek gulon jenangan sholat bar sholat lenggak dipaksa lenggak dikiran bokong mungkin tangan bisa meripat dimeram kuping ngantuk ya hilang kupingnya apa hilang kupingnya nah bokong dipaksa mbuk kangel kaya berkasa bokong dipanas panas-panasnya ngel-ngel tapi tenang saja besok kaget bagian tubuh yang paling banyak ganjaran yang adalah ganjaran bokong mulai barokai gus salamari ini perantakan jenangan sholat bokong dimulyak ketika sujud sirah karo bokong sirah kudulwi ngendep timbang bokong sirah dipuja sirah dipuja ditelangi bokong yang dihina-hina nyatanya duhur mulai sujud sirah kalau bokong kudulwi ngendep sirah ketimbang bokong anggaran sujud kok bokong kalau sirah padat gue jenang itu sujud siapa? ngelabruk murep ngadang-ngadang jengking jiplong bahasa Jawa ini luar biasa bahasa Indonesia ini kelilipan apa bu? apa iya bahasa Indonesia ini kunduran truk apa kunduran truk kunduran apa? kemunduran anggel bahasa keatretan truk ini anggel bahasa Indonesia kena di kawai Jawa kawai Jawa kena di kawai bahasa Indonesia termasuk kunduran truk bahasa Indonesia ini apa? menggotakan guru bahasa Indonesia apakah bahasa Indonesia kunduran truk berarti keambung pantat truk anggel maning kebelakangan truk kemundur kemunduran kundur kepulangan truk pulang apa bahasa Jawa ini? kundur kan kundur pulang kunduran kundur kundur kunduran kunduran truk berarti kunduran 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 ke pulangan truk jadi ini Umar takuni malaikat dek 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 takuni malaikat assalamualaikum Umar yang malasin galak waalaikumsalam saham mengapa? saya mengapa? takun takun apa? apa-apa? ini pun cekap bun 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 ikum awun bun nanti kuat ditakuni malakan malas inget di malam malai malai kate yaw ngonu niku sinten niku kakasih ya kan jeng nah nabi sohabat terbaik ya kan jeng nah bilang nigi maka seorang Umar singgala kayak ngapa diumai singwadon adalah ding klub maka abu teralgiwali pernah bertanya ya Umar engkau laki-laki engkau hebat engkau premaning preman Mekah tapi kenapa dumai bocon ding klub dumai bocon meneng baik apa jawaban Sayyidina Umar hei abu darurungo aku wong lanang gagah ganteng gede duur bicara imam ya nabung demung karo jegang bisa iya untuk ketuk lorororan bisa coba ini iya prang brung prang brung 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 pintar banget kan iya sekemajuan sekemajuan kempe angin kempe angin apanya kempe angin oke ya Allah abu dar ditanya bertanya pada Umar ya Umar nyong takun harus sampe yang takun apa ini ke pelajaran untuk kita mas syahid kita menjenangan pengantan nanyar dan saya calon insya Allah insya Allah awis oke iyalah ngasih tangga bebek pak ya iya oke kita akunik kenapa sampe an Umar dumai bocon ding klub mas syahid ditanya oleh abu dar ya Umar gagah gede duwur duwitai pirang pirang suki gelut ratu kalah premaning preman premaning preman maha preman premaning pre preman tapi kenang apan jenangan dumai bocon ding klub bay apa jawaban syahidina Umar wahai abu dar rungok nah nyong panjang ngang nyong panjang gagah gede duwur aku beleng-beleng koyorat dan wargu doro paribasan tapi aku dumai bocon meneng bay udu mergane nyong meti ora tapi mergane saya paham atas istri saya kok bisa kesel-keselan antara lanang karo watun asline bu lebih kesel wong watun di dalam rumah tangga wong lanang kerjanya keton nang sawah keton nang tegalan keton nyakel duduk tabu demung keton nyakel wayang keton ngarit keton nyakel orejen keton nyakel kedruk keton keton ngeduk ke rudut keton coba ya luar biasa ya ya kalau ngantuk bisa ya ya hebat tapi wong watun kerjanya orang keton lah kerjanya orang keton kue paling kesel adalah wong watun kerjanya orang keton le tangi bisit kue wong watun sing sare keri wong watun gimana panggi wong watun mulanya kenang apa wong watun gue hebatnya luar biasa kenang apa wong lanang niki umar tumai bocah menang bayi apa jawaban saya dina umar aku paham atas istri saya paling susah payah adalah istri saya paling angil adalah istri saya yang rumah keluarga kerjanya orang keton tapi kesel keselan lebih kesel wong watun dalam rumah tangga kesel pikirnya kesel hatinya kesel awak oke mulanya wong watun gampang stress oke pikiran numpuk 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 ini wong lanang stress obatnya gampang kopi irang sing kental karo 76 kretek pahpoh pahpoh karun dilengkukus blondo karun dilengkukus blondo esok esok bapaknya karo siiran urungan kopi siiran Allahumma katra kitri suki pari suki sapi Allahumma katra kitri suki bebek suki 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 dapur nang petangan Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di wei Allahumma obat obat bisa nyangka bisa lewat Allahumma ubat obat obat obo-obo kopi naringan selamat salat Allah salat Allah ala at rhyme salat Allah salat Allah ala ya sn ay ala Ya Zia Alhamdulillah Abu Dharg, nyongonglah yang berjalan sedikit tidur tapi jika anda-jangan, aku tidak berani, aku tidak berani, aku tidak berani aku tidak berani, aku tidak berani gampang stres mergane numpuk pikiran numpuk pikiran numpuk pikiran wong lanang stres akeh tambahne gampang tambahne wong watun numpuk nguplak nguplek ngjerong umah sing ditileng mung panci sing ditileng mung talenan dan sebagainya mulanya ketika wong watun sedang ngomel maring suami sedang marah maring bojo sedang ngomel ngomel maring sing lanang itu bukan sedang marah karena benci tapi sedang membuang sampah kehidupannya wong lanang kudu siap dati tempat sampah tempat sampah siapa bu bapak nekdomasing watun ya Alhamdulillah Alhamdulillah aku lho nanti lho nang besok ngekwong bojo kudu si bojo ngekwong ngomel maring kue kudu ini bersyukur Alhamdulillah bojoku ngekwong ngomel maring nyong untung ngomel krok di lala bojo ini membanting gelas di lala gelasnya gelas plastik Alhamdulillah untung orang gelas yang kaca lho ngekwong ngomel maring kue yang malah kriminal kudu ini disyukuri Alhamdulillah wong watun jeluk duit baik maring ngomel maring alhamdulillah jaluknya maring suami ini lho ngekwong ngomel tanggane luput maning disyukuri Alhamdulillah ini kata ngekwong maka Mbak Livia jenengan gampang suargane ini kita ngikutulis ini terangakan yang penting Mbak Livia berpegang tiga perkara yang pertama sholat farduha yang kedua wa somat syahruha yang ketiga wa ato atzawjaha wong watun gampang gampangin suargane yang pertama adalah cara sholat farduha sholat farduni mantep nomor dua wa somat syahruha puasa romaduni bagus nomor tiga nikim Mbak Livia wa ato atzawjaha taat kepada suami asal itu baik tidak melanggar ketentuan agama Allah dan Rasulnya maka wong watun istri wajib taat kepada suami asal dalam tanda kutip perintah itu tidak melanggar ketentuan agama maka wong watun maring wong lanang wajib taat kepada suami wong watun gampang suargane enggih wong watun gampang suargane wong watun gampang suargane mula ini umpamane biayn biayn ya kula sakit request kalau Allah jahane jahane kula aslin kepingin wong watun baik kmana mergane apa mas mergane si ji wong watun gue gampang suargane nomor lorok umpamane nyong wong watun kan mas kini ayu orang yang berpikir tangannya musus musus lu hmm 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 hirunya sikile duuuu sikile rambut kok ya ya duuuu kayaknya orang yang sikile meja mulanya jadi gini rambut hmm ye ini wong watun gampang suargane tapi nyatane duuuu mba liviya nyatane senajan wong watun genah gampang suargane tapi rata-rata penduduk neraka di sini okeh-akeh wong watun gara-gara apa lesane wong lanang banting tulang kemak wobelanja bukane maturnun malah deneng semenetok kurang kurang ngerti papa paksin jeneng apa-apa larang bapakpun muda kabe hanap rambang apa muda kabe si kirinco muda kabe gua muda kabe takkan pertalet miskin muda kabe muda kabe muda kabe muda kabe muda kabe muda kabe larang kabe larang kabe lombok larang apa-apa larang katok mundak katok ya mudak kalau kemudun malah bahaya ya katok ya mudak katok mudun malah ya 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 Allah rata-rata terutama apa maning wong waddon sing waning goblok-goblok na wong lanang napa nonton pak nonton nonton dosa terbesar perempuan seorang istri adalah ketika wong waddon lesane wani ngucap elek wani ngucap utawa nganti goblok-goblok na wong lanang wong lanang kue abot tanggung jawab di orang yang dungyatok tapi tekan akhirat maka lombok-goblok ini ngaji bareng di mas masyakit kali mbak livian ini ngawasasarangan mawon kulombok marai urawani yang ngajari apa maning nasihatnya apa maning buden samsek sama sekali urawani ngandani kenapa bu samsek sama sekali maka lombok-lombok maka lombok-lombok yang pertama ziyadah doa yang kedua mas syahid saking baturatin kecamatan baturatin desa ini kutasari yang ada di perompong nah kecamatan batur ratin baturatin indiah ya ya sekang anda ngalur kue perapatan nomor telung ngulon iya ini luar biasa dan ini aku pertama dari Zyadado Amung bisa nisakan jurung-dungung Mbah Lurah Sudoyo masyarakat masyakit Mbak Livia mungkin saya itu penjenangan keluarga yang berteman banget Barokah Allahumma dan dungu dungu Pak Bu mungkin-mungkin jenangan keparang hadir saya itu penjenangan dan binari ngonokular genggang sakina mawadawar mahugi katus mas pengantin Mbak pengantin ketularan Barokah pengantin anak-anak sing soleh sholihah sing ngalim ngalimah ahli ngibadah alisedekah orasan ngadolikab ya ya jangan tuli kabeh tinggal Lunga malaga pekelongrong kandik ya tuh ya Allah al-fatihah A'udhu billahi minasya indan ranjim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin rabbana mtolamna anfusana wa ilam takfirlana watarhamnalan akunan dan minalah khusirin rabbana haplana min azu majina wa dhuryatana kuradha ayun wajialu mutaqina imama rabbana haplana min off salihin rabbana haplana min off salihin Allahumma ina ashaduka selamatan fitinina wa'afiyatan fil jasadina wabarakatan wiris kina bajiatatan fil-almina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfirotan ba'dal mautina Allahumma hawin alina fisa karatil mautina najatam ninan nar walafang indal hisab Rabbana adina fitunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina azab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil-mustafa balik makasidana waghfirlana mautina wa zial karami ya arhammar rahimin ya arhammar rahimin ya arhammar rahimin farij alal muslimin walhamdulillahi rabbil terasakan untuk keliran lon lon jenangan sing pertama ngaji yang kedua niatindare-ndare noponger gengkai swasono hejati bapak muzeti baklivia masakhid monggoon daire-ndare kolon jenangan dan pegelaran ringgitan ngelon-nalon ganti hiburan sak sakit kulo sholu alain nabi Muhammad kelebatan kulo panggapun dan matur nubun wallahul muafiq ila akwa miqbarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktel pangginan kulaturakan dan sakit pun katuran poro nayoko proje pangrewiwiro pradonggo pangrawit ngelaras minungko gending hinggang bakal tipun bibit sumungko katur matur nubun monggo selamat menikmati